Mohon maaf, saya mengajak kalian berbicara Silahkan, ada kondisi tutup seperti ini Benar, kau manusia yang bernama Gana Ya, saya sendiri Sebelumnya tidak ada dari kalangan manusia Yang mengikuti sayembara yang diadakan oleh Kologati Baru kali ini Sebenarnya siapa dirimu? Gana Nama saya Gana Bukan nama yang saya tanya Maksud saya Dari kesatria mana Apakah kau sebegitu hebatnya Sehingga namamu terdaftar Di surat sayembara yang diberikan oleh Kologati Awal mulanya seperti ini Kedemang Rastanta Sampai detik ini saya justru saja belum pernah bertemu dengan Kologati Jika Kologati sudah pernah menemuiku Tetapi saya tidak pernah melihat secara langsung Siapa sebenarnya Kologati itu Saya hanya mendengarkan nama itu berulang-ulang Karena Tingkah laku yang kurang baik Yang dia lakukan berhadap manusia Seperti ini Di demang Rastanta Saya sedang punya masalah dengan Kologati Masalah itu Awalnya itu Bertemu dengan ketidaksengajaan Dimana Kologati itu Memperdaya Bangsa manusia Sehingga Saya ingin Mengikuti permasalahan itu Dan Ingin menyelesaikan Tuan Lalu Dengan cara kau mendaftar Pisa lembara yang diberikan oleh Kologati Kamu berharap Permasalahan ini akan diselesaikan dengan cepat Saya tidak mendaftar Bukan mendaftar Tiba-tiba saya dikasih Bagaimana mungkin Kau tahu Semua nama yang ada di dalam surat itu Pasti datang dengan sengaja Dan mendaftar namanya Untuk mengikuti saimbarah itu Benar sekali di demang Saya benar-benar tidak pernah mendaftar Saya bertemu saja tidak pernah Mungkin saja Apa yang saya lakukan selama ini Terdengar oleh Kologati Sehingga Daripada Berurusan kepanjangan Ikutkan saimbarah saja Mungkin seperti itu Kalau memang benar Kologati Mencatatkan namamu di surat itu Pastilah kau seorang kesatria Yang saksi mandraguna Yang memang pernah ditimbangkan kekuatannya Dengan Kologati Saya rasa Kologati memberikan surat ini Hanya ingin Menentertawakan Kesatria Di demang Tetapi harapan saya tidak seperti ini Saya berharap Ini sebenarnya harapan saya sudah dari dahulu Saya berharap Wilayah ini Didatang oleh kesatria seperti kalian Karena Tanah ini sudah terlalu Sudah terlalu lama Dipimpin oleh Kologati yang sangat serangka Sebenarnya Bila dipikir-pikir Bila dilihat dengan kasat mata Kologati sudah memiliki segalanya Kekayaan Dia sungguh luar biasa kaya Kekuasaan Kekuasaannya Mencangkup beberapa wilayah Jabatan Jabatan Kologati Saya rasa itu sudah jabatan paling tinggi Dia memimpin banyak sekali pasukan Pengawal Kologati memiliki banyak sekali pengawal Ilmu kandurakan Kologati bisa dibilang Makhluk paling kuat di wilayah ini Apa yang diinginkan Kologati Saya sebenarnya tidak kaget Dengan surat sayembara yang Diberikan oleh Kologati Karena sebelum surat ini Dulu Pernah diadakan sayembara semacam ini Dengan diikuti banyak sekali kesatria Dari berbagai daerah di Nusantara Nama yang tergantung di surat ini Bukanlah nama kesatria dari satu daerah saja Melainkan dari berbagai daerah Yang terpisahkan oleh laut Saya berharap Ada seorang kesatria yang datang Untuk mengalahkan Kologati Nah seperti ini Kedemang Pak Santa Tujuannya sayembara itu apa Sebenarnya yang digelakkan oleh Kologati Dari dulu tidak pernah berubah Tujuan Kologati Mengadakan sayembara semacam ini Tidak lain dan tidak bukan Itu hanyalah keposanan dari Kologati Ya Maksudnya posan Maksudnya Saya pun mengira kalian akan kaget mendengar ini Kologati sangat posan Karena Dia sudah memiliki segalanya Hanya satu yang dia tidak inginkan Yaitu Ada makhluk yang lebih kuat ketimbang dirinya Maka dari itu Setiap beberapa tahun sekali Setelah dia Mempelajari ataupun menyempurnakan ilmu baru Pastilah Kologati memberikan surat kepada para kesatria Untuk melakukan sayembara ataupun pertandingan Sayangnya di pertandingan Yang diadakan Kologati Peraturannya sangat Sangat tidak masuk akal Karena setiap-setiap kesatria Akan diadu dengan kesatria lain Dan siapa-siapa saja yang kalah Pada pertarungan itu Wajib hukumnya Kesatria yang kalah akan dipunuh Bahkan dipunuh secara kecil Berarti tadi nama-nama itu yang akan dipertarungkan Pertarungan Benar Bukan lawan Kologati itu Pada akhirnya Kesatria Yang berhasil berkiri melawan kesatria lain Pada akhirnya akan melawan Kologati Kologati adalah lawan terakhir Memiliki yang paling kuat Ketika sudah menemukan yang paling kuat Lawannya Kologati Ya tapi kan yang bertarung Berarti Abiskan agak dulu Memang Kologati pernah mengatakan Siapa-siapa saja yang berhasil Satria yang berhasil mengalahkan Kologati Akan mendapatkan semua kekayaan Kekuasaan yang dimiliki oleh Kologati Tapi belum ada yang pernah berhasil Sampai saat ini belum pernah ada yang berhasil mengalahkan Kologati Tulu sekali Tulu sekali manusia Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu Ada kesatria Yang sampai pada titik akhir Dia berhadapan dengan Kologati Pertarungan itu Terjadi di malam hari Kesatria tersebut Membawa seorang anak Karena memang hanya mereka berdua Tidak ada yang lain Anaknya pun di bawah Waktu itu anaknya umur sembilan tahun Anaknya kecil berarti Benar sekali Kesatria itu sangat yakin Dengan ilmu yang dikuasainya Dia akan berhasil mengalahkan Kologati Pertarungan sampai dua hari dua malam Tidak ada henti Tadinya semua penonton Mengira bahwasannya kesatria itu akan mengalahkan Kologati Tetapi pada akhirnya Selamat menikmati Selamat menikmati